Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada saat ini kita akan memasuki pelajaran ke 5 dengan judul Pertumbatan Paulus Dari lokasi TKSJD ini saya akan bacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam kisah 9 ayat 15 Dikatakan demikian Pergilah sebab orang inilah alat pilihan bagiku Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain Serta raja-raja dan orang Israel Ayat hafalannya mengarah pada satu pribadi yang istimewa Yang tidak lainlah Paulus sendiri Seorang penganyayanya Pertumbatan Paulus di Tarsus merupakan Inti utama pelajaran kita pada sabat ini Dimana ada kisah-kisah yang mengesankan dalam sejarah-sejarah gereja para rasul Bagaimana pentingnya Paulus jauh melebihi pertumbatan itu sendiri Artinya apa? Paulus melangkah Berputar dari seorang penganyaya menjadi seorang penginjil yang sangat militan Itu sebabnya Ellen Dwight dalam sketches from the life of Paul halaman 9 Mengatakan Dari antara penganyaya gereja Kristus yang paling senit dan tak berbelas kasih Muncullah pembelayaan tangguh dan paling berhasil memberitakan Ejil Itu ada di paragraf pertama bagian akhir Tindakan Paulus ini merupakan suatu barometer bagaimana perkembangan Kristian yang mula-mula sangat luar biasa Sehingga Dengan pertumbatan Paulus Kekristianan pun berubah selama apa? Hari, minggu dibuka dengan siapa Paulus? Ingat Paulus merupakan seorang Yahudi Tapi Yahudi, Hellenisen Dimana tempat lainnya di Tarsus Dan Paulus adalah orang yang belajar di bawah Gamaliel Dimana kita ketahui pada pekan lalu Gamaliel merupakan seorang guru besar, seorang hakim, seorang dokter Namun Paulus adalah seorang farisi Yang korok Dimana ia sangat semakat Bahkan fanatik Inilah sebabnya ia membawa Stefanus ke kematiannya Dan jadi toko kunci dalam pengenian berikutnya Paulus berkata Di lain dapat bahwa Injil itu sebuah sandungan bagi orang Yahudi Karena penggabaran Injil mengenai Yesus Kristus, mengenai anugrah, mengenai kasih karunia Sehingga Sehingga Paulus menunjuk banyak orang Untuk memburu Orang-orang Kristen Hingga akhirnya dalam kisah pesan 9-1-2 Salus orang Tarsus Bertindak melawan orang percaya Dan Dasmaskus Adalah kota penting Yang menjadi tempat Dimana Pertobatan Paulus terjadi Damaskus merupakan sebuah tempat Dimana populasi Yahudi yang sangat besar Orang Yahudi yang tinggal di luar Yahudi Ia besar di sana Bekerja di sana Bahkan banyak mereka Menjadi anggota Sanhedrin Anggota apa? San-Farisi Dibanyakan kita ketahui Farisi dikenal dengan apa, saudara? Dengan kefarerekannya Karena Farisi merupakan perkembangan dari Hasidin Hasidin ini adalah kelompok orang yang menganggap dirinya saleh Ketika Saulus meminta ke palingan besar atau kota Sanhedrin Surat yang dialamatkan ke sinagog-sinagog Di Damaskus Ia menjadi salah seorang saliah Dengan puasa Untuk menawan Siapun menikuti Yesus Dan membawanya ke Yerusalem Saliah itu sama dengan apostolos Daripadanya berasal kata apostol Dimana Sebelum menjadi rasulis Kristus Paulus adalah rasul Sanhedrin Artinya apa, saudara? Ada mandat khusus Sehingga dengan surat ini Ia mengadakan perjalanan ke Damaskus Namun Suatu persiswa besar terjadi di sana Yaitu apa, saudara? Ketika Saulus dan Rumah mendekati Damaskus Maka terjadi sesuatu yang diharapkan Kira-kira tengah hari Ia mengalami suatu cahaya yang sangat terang dari langit Dan suara berbicara Dan ini bukan sebentar khayal yang diterima Stephanus Pada pelajaran pekan lalu Tahapnya apa? Suatu teguran Suatu Pangkilan mungkin Sehingga hanya Saulus yang mengerti Cahaya itu lah Pak Kemuliaan Ilah Yesus Yang dibangkitkan Yang nampak secara pribadi kepada Saulus pada saat itu Saudara boleh wajar dalam kisah 22 ayat 14 Di tempat lain Paulus yakin bahwa ia melihat Yesus Yang menjadikan dia sederajat dengan 12 rasul Sebagai saksi kebangkitannya dan otoritasnya Dia haluk yang berlangsung antara Yesus dan Paulus Membuat ia Pak Kisah Sudara Ia Akhirnya Buteh Beberapa hari Dimana Ellen Juwet dalam The Act of Apostle mengatakan Saulus telah mengambil bagian yang penting Dalam pengadilan dan fonis Stephanus Dan bukti yang kuat kehadiran Allah Bersama orang yang mati sahib Untuk telah membuat Saulus Merahukan kebenaran pekerjaannya Melawan para pengikut Yesus Pikirannya sangatlah kacau Dalam kebingungannya Ia memohon petunjuk kepada mereka Yang berkhidmat Dan pertimbangannya Telah ia yakini Sepenuhnya Artinya Dia pun akhirnya apa? Bertobat Tanpa pertobatan tersebut Tidak bisa Diterima oleh banyak orang Kenapa Sudara? Karena Hingga Ananias pernah berkunjung kepadanya Ananias masih ragu-raga Bahkan dikatakan Paragraf ke Tiga hari selasa Tetapi yang Ananias belum tahu Adalah bahwa Saulus baru saja bertemu Secara kebedaan Yesus Yang telah mengubah hidupnya selamanya Ia tidak tahu bahwa gantinya masih bekerja bagi Sanhedrin Mengherankan bagi Ananias Baru saja Saulus dipanggil Yesus untuk bekerja baginya Yang artinya Bahwa Saulus bukan lagi seorang rasul Sanhedrin Melainkan sarana pilihan Yesus Untuk membawakan injil kepada bangsa Yahudi Paulus menegaskan juga Bahwa apa? Bahwa ia melihat pekabaran Dan kerasulan tersebut Langsung dari Kristus Bukan dari manusia Sehingga Apa terjadi? Ketika mengunjungi Ananias Hanya bukan tugas yang selalu setelah terima Dari Yesus Sendiri di jalan-jalan maskus Maka Ananias pun sedikit Heran Seperti ada perubahan Lalu apa yang terjadi? Hari Rabu Menekankan permulaan bahan Paulus Dimana sebelum pergi ke Yerusalem Ia pergi ke Arabia Dimana ia rupanya menyendiri Untuk merenung Dan disinilah Paulus Mempunyai Komitmen Kesempatan mengatakan Saya akan melayani Tuhan Dalam konteks manusia sekarang ini Sehingga ketika Saulus meninggal di Yerusalem Dan surat kuas dari Musar Kedawasan semaskut Maka ia Singgah di Arabia Dan akhirnya kembali ke Yerusalem Namun Apa yang terjadi? Paragraf keempat Hari Rabu Dikatakan Paulus tahu Sejak awal Wali akan menghadapi Dengan tantangan Perlawanan Penganyayaan Dan penderitaan Yang datang dari berbagai sumber Akan selalu dalam perayaannya Tetapi tak ada yang dapat Mempuncang iman Atau kesedaran tugasnya Meskipun dengan Kesukaran dan Cobaan yang ia hadapi Hampir pada setiap langkah Hidup barunya Dalam Kristus Itu yang menjadi Beban baginya Ketika dia kembali Ke Yerusalem Bahkan Di Yerusalem pun Paulus berusaha Bergabung dengan Paranasut Namun ditolak Bahkan Walaupun waktu itu Sudah menjadi Kristen Selama tiga tahun Berita pertempatannya Kedengaran sangat Tidak masuk akal Sehingga Banyak orang Yang berpikir Bahwa itu Menurutkan Persekongkolan Atau suatu Tipe muslihat Dia seolah-olah Menjadi Kristen Namun dia apa Akan menghantar Namun seorang Bernama Barnabas Seorang Levi dari Siprus Yang juga Henis Memecahkan Penolakan para rasul Dengan apa Ia merantau Paulus Kepada para rasul Kepada orang Kristen Mereka juga Pasti heran Apada Apa yang Allah Lakukan kepada Paulus Yaitu setelah Mereka sadar Bahwa ia Bersunggu-sunggu Namun Perlawanan Tidak pernah habis Hingga Akhirnya Paulus Berpikir Inilah efek Dari apa yang Dia buat Dalam mengenai Gereja selama ini Sehingga Saudara Selama 15 hari Paulus tinggal di Yerusalem Paulus Nampaknya Menutuskan Untuk memberikan Injil kepada Kelompok Yahudi Yang tidak percaya Yaitu Yang telah Ia hasut Melawan Stephanus Waktu itu Sama seperti Stephanus Upaya Paulus Menunggui Perlawanan Keras Sampai Mengancam Hidupnya Sendiri Bahkan Yesus Mengatakan Padanya Untuk meninggalkan Yerusalem Demi keselamatan Dirinya Sendiri Akhirnya Dia turun ke Kasiria Dan Pergi ke Kota Kelahirannya Di Kilikia Dan itu Merupakan Pengalaman Pertama Pelayanan Paulus Dan dia Bisa Mengerti Bagaimana Efek dari Perbuatannya Efek dari Apa yang Dia buat Sehingga Banyak Orang Tidak Percaya Namun Demikian Kekesan Bertapa Besar Kekesan Bertapa Maju Bahkan Akhirnya Rasul Paulus Dalam Kekesan Hayal Pismatakan Untuk pergi Meninggalkan Yerusalem Menuju Kilikia Melalui Pelanjuan Kaisaria Kesimpulan Paulus Merupakan Seorang Jenderal Paulus Merupakan Seorang Toko Penting Namun Ketika Tuhan Menggunakan Dia Maka Paulus Digunakan Untuk Pelayan Tuhan Demikian Tuhan Tuhan Menggunakan Kita Untuk Pelayanan Di Lamp Tuhan Berdanti Kita Kita Berdoa Bapak Di Sorgah Terima kasih Tuhan Karena Berkat Tuhan Yang Lipah Boleh Berubah Menjadi Seorang Pelayan Tuhan Kami Percaya Sekolah Sebabat Ini Akan Mengajak Kami Untuk Berdekat Kepada Tuhan Memberkati Hambamu Para Sahabat Kami Tempat Ini Dan Terpuji Nama Tuhan Melalui Saya Berdoa Amen Terima